Oke, Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Kita akan belajar tentang rumus-rumus untuk pemula. Yuk, let's go! Baik ya, ini adalah halaman jendela Microsoft Excel. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan, lalu pengurangan, lalu perkalian, dan pembagian. Atau bahasa inggrisnya add, subtract, multiply, and divide. Oke, di sebelah kanan ini saya sudah menyiapkan template berupa untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan icon plus seperti biasa ya. Contohkan di sini kita akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2 ini ya. Ini ada di kolom C, kolom C, baris ketiga, dan baris keempat. Gimana caranya? Langsung aja. Ini untuk yang penjumlahan ya, di sini sudah ada jawabannya, jawabannya harus tiga. Berarti di sini kita jangan lupa tambahkan ya, Semua rumus dimulai dengan tanda sama dengan. Ini dia, sama dengan C3 ya, ditambah C4. Kenapa C3? Kenapa C4? Karena angka ini ada di kolom C, baris ketiga, dan baris keempat. Oke, setelah selesai digunakan rumusnya, kita langsung klik enter di keyboard ya. Nah, seperti ini. Oke, hasilnya sama ya. Selanjutnya, yang pengurangan. Pengurangan di sini sudah ada jawabannya, harusnya minus 1. Kita langsung duktikan, sama dengan C3 kembali, dikurangi, C4. Langsung kita enter, minus 1. Sama ya. Selanjutnya, ada perkalian, berarti C3 dikali, C4. C3 dikali, atau bintang ya, C4. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Ada pembagian di sini. Kita akan buat lagi, sama dengan C3 dibagi, C4. Kita enter. Nah, sama ya hasilnya. Seperti ini. Lalu ada pangkat di sini ya. Oke, kita akan coba lagi. Tekan shift dan angka 6. Oke, sama ya. Jadi, kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian. Kita lanjut ke perkenalan selanjutnya. kita akan menggunakan fungsi di sini ya. Di sini, saya kenalkan ada fungsi sum. Fungsi sum ini, sama seperti penjumlahan. Tadi ya. Lalu, ada fungsi count juga di sini. Kita akan coba. Sama dengan sum kurung muka. Ini tinggal di klik aja. Dari data pertama ya, atau G3 ini, digeser ke bawah. Seperti ini. Nah, lalu selesai, tekan enter. Oke. Jadi, ini dijumlahkan. Sum. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Lobet. Lakukan hal yang sama untuk tabel kue di sini. Oke. Sama dengan sum. enter. Nah, ini sum artinya penjumlahkan. Lalu, selanjutnya, di sini ada cone. Cone ini digunakan untuk menghitung berapa data yang ada pada suatu kolom. kita buktikan ya. Cone. Sama, seperti tadi caranya di drag. Seperti ini, sampai selesai. Enter. Nah, hasilnya 5. Kenapa 5? Karena memang hanya ada 5 data di kolom ini. Oke, cukup mudah. Kita lanjutkan ke fungsi appreage atau rata-rata bahasa insenya ya. Sini appreage sudah ada tabelnya 1, 2, 3, 4 tabel. Oke. Sini cukup tekan aja di sini appreage ketik ya. Drag lagi. Enter. Seperti ini. Ini juga sama. appreage lagi. Ups. Ke enter ya. Sorry. Appreage. Geser lagi. Enter. Oke. Selanjutnya juga sama. Appreage lagi. Dan enter. Nah. Oke. Yang terakhir juga sama. appreage lagi. Enter. Oke. Ini dia cara menggunakan function appreage. Selanjutnya minimal dan maksimal. jadi ini untuk function ini berguna untuk menjumlahkan menjumlahkan memilih jumlah terbesar dan jumlah terkecil dalam satu tabel. Min itu berarti jumlah terkecil max adalah jumlah terbesar. Contohkan di sini ya yang min sama dengan min seperti ini ya. Drag lagi tabelnya enter. Lihat ya. Nilai minimalnya di sini ada 20. Sama. Lalu di sini ada max sama dengan max seperti ini. Keser. Pasti 50 ya. Supaya tidak capek-capek dalam mengetik min max average kalian cukup tekan sini misalkan min tidak usah tanda tidak usah sampai min cukup min tekan tab pada keyboard otomatis dia langsung masuk kurung mukanya tinggal kita drag seperti ini enter atau misalkan sini mau di average daripada capek-capek nulis average tekan sama dengan average ini dia sudah ada nih average tekan tab pada keyboard otomatis dia langsung keluar tulisannya langsung block enter gitu ya contohnya tadi ini kan min selanjutnya sudah cukup ya kita sudah belajar tentang penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian lalu kita sudah berkenalan sama function menggunakan sum untuk penjumlahan average untuk mencari nilai rata-rata suatu tabil dan nilai terbesar dan terkecil menggunakan min and max function oke terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat like and subscribe jika bermanfaat karena subscribe itu gratis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati